Adalah Ratusan anak-anak teksa beserta orang keluar ramai menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal Rabiul Awal di tahun Hijriah Kegiatan maulid Nabi ini dilaksanakan di Masjid Al-Amin, jalan lintas melalui Kelurahan Ladang Sintang Pada hari Rabu 6 November 2019 Ada pun peserta yang hadir pada pelaksanaan maulid Nabi di Masjid Al-Amin ini Yaitu orang tua beserta anak TK Islamiyah I Taman kanak-kanak Islamiyah II, TK Islamiyah III, TK Islamiyah IV, TK Asyakirin, TK Insan Mulia, dan TK Bustanul Adfal Hadir juga pada pelaksanaan maulid Nabi ini Ketua Ikatan Guru TK Kebupaten Sintang Kurniati Ketua Himpunan Guru Taman Kanak-kanak Islam Sintang Wirdhaniyah Pencerama Amin Sodih Beserta seluruh guru atau pengajar Taman Kanak-kanak Islam Sintang tersebut Perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang sering dilaksanakan Taman Kanak-kanak Islamiyah Dengan melibatkan guru Orang tua dan anak-anak TK ini telah menjadi agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan Ketua Himpunan Guru Taman Kanak-kanak Islam Kebupaten Sintang Wirdhaniyah dalam sambutannya mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ahlak yang mulia dan mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam yang ada di Sintang Selanjutnya Wirdhaniyah juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang berpartisipasi Guna memperlancar kegiatan ini Semoga amal ibadahnya telah diterima oleh Allah SWT Ibu, 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 Ibu Bagaikan Muta dan maka-mata orang tua yang berpartisipasi kita akan membahas kebaikan bulan dan maklumat orang-orang kita. Dan kita akan menampaikan omong-omong atas kegiatan bulan dan bagaimana kita akan menarik kegiatan ini. Di dalam rangkaian kegiatan ini juga ditampilkan pembacaan ayat suci yang dilantunkan oleh salah satu pengajar atau guru TK Islamnya. Agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak TK di dalam mendengarkan ceramah atau tausia, Ustadz Amin Sodik selaku penceramah pada penyampaiannya menggunakan pola infokus, yaitu menampilkan monitor layar dan menjelaskan maksud dari gambaran dan tulisan yang ada di monitor tersebut. Inti dari seluruh tausia atau ceramah yang disampaikan Ustadz yang merupakan salah satu pegawai di kantor pengadilan agama negeri Sintang ini, mengajak anak-anak TK dan orang tua yang hadir untuk dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah, serta mengajak untuk terus selalu bersyukur kepada Allah SWT. Kita harus menambah keimanan kita, harus menambah ketahuan-ketahuan kita. Jangan sampai teknologi yang ada, justru kita semakin jauh kepada Allah SWT. Jangan sampai teknologi yang ada, justru kita semakin jauh kepada Allah SWT.